Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Lutbal Amsya Di sini saya akan menjelaskan terkait Dasar-dasar hukum kasasi Kugatan Perselisihan Hubungan Kerja Di Mahkamah Agung Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan Hubungan industrial, para pihak yang merasa Dirungikan oleh putusan tersebut Tidak dapat mengajukan upaya hukum banding Sebagaimana umumnya berbekara di peradilan umum Namun demikian, hukum acara Pada perselisihan hubungan industrial Mengatur secara khusus Bahwa terhadap putusan pengadilan hubungan industrial Hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi Upaya hukum kasasi ini pun Masih dibatasi Yang artinya, tidak semua perselisihan hubungan industrial Dapat dimohonkan kasasi Berdasarkan pasal 110 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 Menentukan bahwa yang dapat Diajukan kasasi dalam perkara hubungan industrial Hanyalah perselisihan hak Dan perselisihan PHK Sedangkan perselisihan kepentingan Dan perselisihan antar serikat pekerja Tidak dapat diajukan kasasi Pada pendaftaran permohonan kasasi Yang pertama, permohonan kasasi tersebut Disampaikan secara tertulis melalui Subkematraan pengadilan hubungan industrial Pada pengadilan negeri setempat Bagi para pihak atau kuasanya Yang hendak mengajukan upaya hukum kasasi Maka pihak tersebut Mengajukan permohonan kasasi Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja Bagi pihak yang hadir dalam sidang putusan Terhitung sejak putusan Dibacakan dalam sidang majelis hakim Bagi pihak yang tidak hadir Terhitung sejak tanggal Ia menerima pemberitahuan putusan Permohonan kasasi Yang telah melewati jangka waktu Yang telah ditentukan Maka dapat mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima Dan juga berakibat Putusan pengadilan hubungan industrial Berkekuatan hukum tetap Maka dari itu Para pihak atau kuasa hukumnya Harus betul-betul memperhatikan Masalah jangka waktu Untuk mengajukan permohonan kasasi ini Yakni 14 hari kerja Biaya pendaftaran kasasi Bagi para pihak yang hendak Mengajukan permohonan kasasi Harus membayar panjar Atau perskot biaya berkara Namun sesuai dengan pasal 58 UU PHI Maka terhadap para pihak Yang mengajukan permohonan kasasi Yang nilai gugatanya Di bawah 150 juta rupiah Berdasarkan ketentuan tersebut Pula berarti permohonan kasasi Yang nilai gugatanya 150 juta rupiah Atau lebih dikenakan biaya Besar biaya tersebut Berbeda-beda Antara pengadilan negeri yang satu Dengan pengadilan negeri yang lain Karena setiap pengadilan negeri Dapat pengatur sendiri Soal besarnya biaya Perkara melalui Penetapan ketua pengadilan negeri Alasan kasasi Setelah permohonan Mengajukan permohonan kasasi Baik secara lisan Maupun tertulis Maka yang harus dilakukan permohonan Adalah Memohon memori kasasi Yang memuat keberatan-beratan Atau alasan-alasan Diajukannya kasasi Sebagai dasar hukum Mengenai alasan Untuk mengajukan kasasi Pasal 30 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 Tentang mahkamah agung Menentukan alasan-alasan Kasasi Untuk membatalkan Putusan pengadilan Di bawahnya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh